B sayur terong tambah dengan ricah-ricah eh angka ini pindah dulu tambah dengan ricah-ricah ke cabe kayak itu segar-segare ini hasil keringat sendiri dari kitong po kebun kalau su liat begini-begini hmm rasa-rasa capek kah pegal-pegalkah tulang belakang mau skap-skap kayak itu tuh hilang semua hello perkenalkan nama saya Mercy saya Darmano Kwari sekarang sudah tinggal di Inggris sudah 18 tahun sudah cukup lama saya punya channel nama keriting asli alami jadi dari nama saja sudah tahu itu semua tentang perawatan rambut keriting menata pengetahuan mengatur bagai-bagaya dengan rambut keriting bikin rambut bikin rambut keriting pengaruh itu semua ada di saya punya channel oke saya juga punya segmen tentang belajar bahasa Inggris karena saya punya latar belakang sebagai guru bahasa Inggris dosen bahasa Inggris jadi saya mengajar bahasa Inggris di saya punya channel juga dengan segmen nama belajar bahasa Inggris dengan Mama Eci jadi silahkan pantau disitu ya ada juga makeup ada juga keindahan alam dan hal-hal lain tentang hidup sehat dan olahraga seperti begitu ada semua di saya punya channel jadi silahkan pantau terima kasih banyak salam manis dari Birmingham dadah bonsoir a tous comment ça va bienvenue de ma chaîne Aceh Papua di Perancis halo semua selamat malam apa kabar selamat datang di channelnya Aceh Papua di Perancis iya untuk keluarga dan sahabat-sahabat kalian pasti tahu saya kalian sudah kenal dan bagi mereka yang belum perkenalkan saya Ida dari provinsi Papua Barat Manokwari saya menikah dan mempunyai tiga orang anak kami menetap di Perancis sejak tahun 2003 ya saya youtuber pemula saya mengajak kalian buruan-buruan mari-mari-mari-mari kami datang rame-rame semua dan mampir di saya punya channel supaya disitu kita belajar bersama ayo jangan tunggu lama-lama lagi merci beaucoup a tous terima kasih semua à très bientôt ciao halo ta 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 apa kabar apa parah apa kabar pace-mace apa kabar pace-mace pace pace-mace dengan saya Carol dan Alicia kami di Escape to UK sekarang kami mau tidur nah tapi kami mau ajak teman-teman semua untuk kunjungi channel kami Escape to UK dan kenal dengan kami lebih dalam layan bye 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 halo pace-mace baku dapalagi dengan saya Mace Papua di Amerika nama saya Jenny Stewart ini suami saya ya kami tinggal di Amerika nah teman-teman ayo kunjungi channel saya Mace Papua di Amerika ada banyak sekali video-video menarik tentang keseharian kehidupan saya dan suami saya di Amerika terima kasih bonsoir a tous comment ça va bienvenue dans ma chaîne Mace Papua di Prancis halo semua selamat sore apa kabar selamat datang di channelnya Mace Papua di Prancis oke keluarga dan sahabat-sahabat semua dimana saja kalian berada sebelum saya melanjutkan video ini saya mohon maaf saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya baru aktif lagi ya alasannya saya tidak bisa meninggalkan kewajiban dan tugas saya sebagai seorang ibu dan kalian tahu ya liburan besar itu banyak sekali preparasi apa itu namanya persiapan dari selatan karena kami ke selatan dan ke utara untuk persiapkan apa namanya masuk sekolah ya untuk anak-anak lagi pula ini anak-anak remaja tidak seperti yang kecil-kecil ya jadi harus banyak drive banyak pergi ke sana kemari ya begitu dan seterusnya juga ibu rumah tangga suami pekerjaan dan aktivitas yang tidak bisa di kesampingkan oke saya lanjut kali ini kalian sudah lihat video-video tadi dari awal kan video dari awal itu nah kalian harus tahu bahwa kami ini kami semua yang sekarang lagi berkolaborasi ya kami adalah warga Indonesia tapi lebih khususnya lagi kami kitong semua datang dari Papua jadi kalian tadi lihat ya ada ada Mace Mercy Keriting Asli Alami yang tinggal di Birmingham ada Mace Carol Escape to UK yang juga tinggal di Birmingham tetapi agak sedikit berjauhan dan Mace Jenny yang tinggal di United States Mace Papua juga Mace Papua di Amerika dan saya sendiri ya saya sendiri Ida Mace Papua di Perancis nah kali ini kita akan kita akan mem persembahkan kita punya video kolaborasi ini jadi kita mau ajak kalian rame-rame untuk datang lihat bagaimana kita ini Mace-Mace Papua punya kegiatan panen-memanen wah pasti seru pokoknya lucu pasti ada lucunya pasti ada serunya pasti ada juga apa namanya bahagia dan ada apa namanya seperti rasa kita bisa juga ya biarpun jauh begitu jadi tolongnya kalian tolong saksikan video ini sampai habis pasti kalian akan suka oke itu saja saya ingin kalian ikuti kami dengan menonton video ini ayo oke oke kali ini kalian dilihat ya di depan itu ada gunting pangkas saya sinampan atau baki jadi sekarang kita mau pergi memanen di kebun kalian mau tahu tanaman apa yang yang mau saya panen yaitu penasaran ya itu dia si terong ayo kita mulai operasi ya jadi kita pakai ini ya aduh awas kepotong tangannya itu kalian lihat saya punya tanaman terong udah masuk satu sekarang yang kedua lagi di sebelah sini dia kelihatan tidak ya ini ya eh mana sih aduh jauh aduh catu dia tuh kalian lihat tuh ada lagi terong yang kedua ayo kita angkat nampan kita angkat nampan kita taruh lagi di tengah di sini ya nah sekarang kita mau potong lagi terong yang ke tiga oke jatuh di situ dan ini terong yang ke aduh ada daun-daun nih empat tuh ya syukur betapa senangnya hatiku melihat si terong-terong ini kalian lihat masih ada bunganya kan tuh jadi sekarang kita potong yang ke lima aduh jatuh dia mana tuh itu dia yang kelima kita seret lagi si nampan dengan kita ya kasihan nih nampan tidak punya nampan pun nasib susah sekali kasihan deh oh iya terus kalian lihat lagi di sini ada satu lagi nih tantan-tantan itu dia si terong bulat aduh kita potong lagi si terong bulat udah jatuh itu sudah berapa ya dua empat aduh sudah enam syukur ayo kita lacak lagi di sini dimanakah kau si terong oh ini dia aduh tidak kelihatan ya sangat susah untuk syuting sekalian dan memotong jadi mungkin ke atas sedikit begini ya oke kalian bisa lihat iya dia jatuh di bawah tuh kita dapat lagi terongnya masih kecil ya tapi ya udah daripada tidak ada sama sekali satu lagi yang bersembunyi nih terong ini ya kita potong lagi nih mana tangkainya loh tangkainya kok sembunyi dia tangkainya tukang sembunyi dia nih mana itu oh itu jatuh lagi di sana dia oke yang satu di depan ini kita potong lagi ini kaki kaki sapu kaki ada kelihatan tapi seharus potong oke jatuh lagi oke ya begitulah ini dia terong terongku kita hitung yuk satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan terong syukur deh sembilan terong nah ini terong-terong sudah dikumpul asik apa kita akan berhenti disitu saja tidak mungkin ayo kita lanjut sekarang kita taruh si apa namanya nih si pisau pangkas disitu eh gunting pangkas disitu dan saya kasih tunjukkan semua supaya kalian lihat lagi satu bonus yaitu tang 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 ada juga rica aduh kalian harus kamu harus tahu kalau ada rica yang kita bisa tanam disini mama yuk kita pusemangat saja empat lima juga kalah itu lihat rica rica segar nih ya tidak banyak sih tapi kalau ada saja sudah sangat bergembira ria dan bersyukur ya karena aduh rica nih kalian tumbuh disini eh tapetik yang kecil lagi kalau tumbuh di Eropa sini itu macam mujizat aduh kalian tidak bisa membayangkan bagaimana kita hidup disini kalau mau makan seperti kalian yang ada di Papua sana aduh kalian nih bersyukur sekali karena semua serba ada segar-segar kita disini apa namanya setahun sekali ya sudah tidak apa-apa petik saja seperti itu supaya nanti bisa bikin sambal seperti itu tancap sambal terong goreng terong bakar ande enak apa langsung makan itu macam tambah-tambah begitu ini lagi ada ada ini ada rica eh rica lagi cabai kadung bilang ya ampun ambil cabang-cabang bagaimana tangkai-tangkai kasihan kalian tahu ini juga saya senang untuk bisa panen begini kamu lihat ada satu makhluk satu yang mulai maniso baik-baiko itu kucing disitu makal sekali dia terus ada kucing nah itu terus ada ini lagi aduh rica aduh tuhen ye rica kamu lihat rica ini deh bentuk ulat sagu besar apa rica ini dia macam ulat sagu ini apa seper berapa seper delapan dari kaki kecil sekali tapi yaudah jangan suka mengeluh dan bersyukur dengan apa yang kita punya nah itu terus saya lihat disini ada lagi kayaknya kalian lihat ini saya punya kamu lihat ini sepul cabai cabai syukur saya senang sekali ada cabai ada satu di bawah ini coba lihat ini ada kalian lihat aduh betapa senangnya hatiku bersuka cita lihat cabai-cabai ini belum belum pada apa namanya saya bisa taruhin disini mungkin ya lihat si kucing kepala batu bikin apa disitu oke itu saja hasil panen saya di Perancis kali berikut saya akan kasih tunjuk lagi ke kalian panen-panen semoga menarik dan kalian suka ya terima kasih sudah mengikuti saya aduh ini baki kan ampandepo berat apa 2 hair tidak bisa angkat dengan tangan karena tangan macam macam ini berat macam aduh berat sekali oke itu saja terima kasih untuk kalian semua sudah mengikuti saya sampai disini dan iya kalian jangan lupa subscribe like dan share juga komen komennya dan iya berikan ide-ide yang sehat dan memajukan kita orang punya konten-konten dan semua yang informasi begitu oke terima kasih banyak untuk semua baik keluarga dan sahabat-sahabat semua terima kasih sudah mengikuti kami juga dengan hasil-hasil yang kita punya sudah mau malam seharus cepat-cepat mempersiapkan makan malam dan jangan kalian lupa untuk kunjungi youtube nya macemersi di Birmingham yaitu keriting asli alami juga escape to UK punyanya macie carol di Birmingham dan macie papua di Amerika youtubenya macie jenny juga saya sendiri macie ida dengan youtube saya kalian sudah tahu macie papua di Perancis terima kasih banyak untuk semua merci beaucoup dan sampai jumpa di video yang berikut au revoir kemudian 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 Terima kasih.